Intro Sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Geri Puraat Maja Dan kali ini tentang tips dan trik juga bagaimana Menjadi seorang caregiver untuk bisa menghadapi ODD atau merawatnya Tapi pembelajaran dari ODD tentu juga akan bisa Banyak kali yang bisa kita tangkap Bagi diri kita sendiri sebagai seorang caregiver Pengalaman termasuk juga faktor genetis yang terjadi Apakah betul seperti itu? Saya sudah tersambungkan di zoom lain bersama sahabat kita Seorang caregiver, ada Om Erwin Villanueva Nah, pengalamannya sendiri di keluarga ternyata ada banyak ini Betul begitu Om Erwin? Betul, betul Jadi sebelum ayah itu sebetulnya sudah ada Dua om dan tante ya Itu yang terindikasi Alzheimer Tapi memang waktu itu kita belum Belum mengenal istilah Alzheimer di keluarga Tapi gejalanya sudah sama lah Pada akhirnya kita tahu bahwa itu semuanya gejala Alzheimer Jadi in total sebetulnya kalau dari bapak sendiri Dari keluarga bapak sembilan bersaudara itu Ada empat Ada empat Yang semuanya terindikasi atau terdiagnosa Alzheimer Dan memang kalau dilihat bahwa Kita tahu bahwa ternyata katanya ini adalah faktor genetik Gitu kan Kilas balik memang sebetulnya dari Oma, dari ayah, dari ibunya Gitu Yang dulu memang kita tahunya bahwa itu pikun Gitu Karena hilang dari rumah Gitu kan Suka marah-marah Gitu kan Tapi waktu itu kita menganggap itu adalah Ya faktor penuaan Gitu kan Sampai akhirnya Om dan tante dan juga ayah Punya ini yang sama ya Gejala-gejala yang sama Sekarang kita tarik ke pengalamannya diri nih Kalau gitu Ada kekhawatiran juga gak Di kitanya Di caregivernya Di Umar Iwinnya maksudnya Melihat ini genetis Kemudian Apakah ke saya juga ya Sebetulnya ke saya Ke anak-anak Dan semua sepupu ya Gitu ya Terutama yang orang tuanya Sudah almarhum Atau yang sudah Pernah Menderita itu Kita semua sebetulnya berpikir Gitu kan Wah Kita akan kena apa tidak ya Gitu kan Satu dua Kakak saya ada yang tanya Waktu bawa ayah Berobat gitu kan Mereka tanya nih Ke dokter Dok Untuk Menghindari Atau taunya kita Punya faktor genetik itu Apa sih Gitu kan Ya jawabannya dokter adalah Tidak usah dipikirkan Karena memang Tapi akhirnya memang ya Sebetulnya gini Dari apa yang kita pikirin Justru akan membuat kita Sakit Gitu kan Tapi yang Yang saya belajar Memang sebetulnya Kita hadapin dengan light aja Gitu Kita pelihara sehat kita Terutama Our brain ya Gitu Karena saya belajar Semuanya ini Kebetulan om tante Yang kena ini Dan termasuk ayah Bisa dibilang Yang menggunakan Otak dan pikirannya tuh Dengan Keras Gitu loh Gitu loh Di balik stres kita Ya kita harus coba imbangin Lebih light Gitu loh Segala sesuatu ya Gitu Karena itu yang bisa memicu Sebetulnya Yang bisa memicu Faktor genetik itu muncul Saya tertarik sama istilah light Dari Om Erwin Kalau gitu apa yang Om Erwin Lakukan buat diri sendiri Untuk bisa Relax Light Tidak terlalu khawatir Apa yang dilakukan Kita lebih santai aja ya Terhadap segala sesuatu Terhadap pekerjaan kita Terhadap masalah Masalah Hidup Gitu kan Karena faktor utama Pasti pekerjaan deh Itu adalah faktor utama Di dunia kerja sekarang Adalah faktor utama Yang menguras Menguras Pikiran Kita itu adalah Pekerjaan Jadi ya baik lagi Apalagi makin kesini ya Makin tough Gitu kan Makin tough Nah kita harus Mimbangin aja Dengan ya Balik lagi ya Sebetulnya hal-hal simpel Seperti olahraga Gitu kan Relaxing Relaxing Kalau dulu Kini hanya Relaxing Hanya relaxing Badan yang kita Kita utamakan Sekarang harus Dengan relaxing Otak dan pikiran kita Gitu Faktor genetis Memang bisa menjadi Salah satu Penentu Pada saat Seseorang menjadi ODD Atau orang dengan Dimensia Tapi bahwa Pemikiran yang Relax Tenang Dan juga menjauhkan diri Dari kekhawatiran Itu menjadi Obat yang paling utamanya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!